Sesuai protokol kesehatan, Yulia Sulastri Binti Asep Sutisna, pekerja migran Indonesia, PMI An Prosedural yang berhasil dipulangkan Dinas Ketenaga Kerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Bandung Barat, Sabtu 10 Oktober 2020 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, tiba di Puskesmas Cililin untuk menjalani masa karantina selama 14 hari. Kepala Seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja, Su Trisno, memimpin langsung serah terima warga Kampung Babakan Cililin RT 03 RW 06, Desa Cililin tersebut kepada pihak keluarga dan pemerintahan setempat. Informasi yang berhasil dipulang oleh korban tindak pidana perdagangan orang TPPO dengan melus perekrutan tenaga kerja itu selama 8 bulan berada di Saudi Arabia, hanya 5 bulan saja bekerja karena jatuh sakit. Kepala Seksi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja, Su Trisno, dalam rangka observasi kondisi yang bersangkutan karena memang kita mengacu kepada protokol kesehatan, apalagi yang bersangkutan ini dari negara zona merah, yaitu di Ria. Alhamdulillah saya sampaikan kepada aparat disini, tanpa sinergi bapak-bapak saya tidak ada bapaknya. Alhamdulillah Juliana sudah di tengah-tengah kita melakukan tes rapit, mudah-mudahan ke depannya saudara Juliana dalam kondisi sehat. Tidak lupa juga kami serahkan kepada aparat disini, saya selaku perwakilan dari Pemuda, dihinstruksi yang langsung oleh Pak Bupati untuk menyelesaikan kasus ini. Untuk itu saudara Juliana saya serahkan Peskismas akan diobservasi termasuk di karantina selama 14 hari. Jadi tidak boleh dalam kondisi baru datang dari luar negeri, saudara Juliana kemana-mana, walaupun hasilnya negatif. Itu saja dari setiap hari kami. Terima kasih, jangan lupa kamu ucapkan kepada aparat disini, sekaligus nanti saya serahkan kepada orang tuanya, maupun suaminya, aparat disini, untuk pengawasan lebih lanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bandung Barat, Patu Roni Alpian, Berita 5 mengabarkan.